Sekarang kita akan plating cucurnya Saya menggunakan 4 lembar daun pandan Ini untuk garnish Mudah sekali Kita potong tidak sama panjang Bedakan sedikit Kita susun 1 3 4 Oke seperti ini Lalu Bawahnya sini kita kasih Semak Apa semak? Ini saya menggunakan bibi Seperti ini Kita taruh di pojok tiring Lanjut sekarang kita susun cucurnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di dapur ibu waliah Kali ini saya akan membuat kue cucur bersarang dan lembut Cucur tepung beras anti gagal Bahan-bahan untuk membuat kue cucur Ini 125 gram tepung beras 100 gram tepung terigu 100 gram gula merah 3 lembar daun pandan Sejumput garam 1 sendok makan gula putih Dan 300 ml air Biasakan kalau mengukur air itu Dalam kondisi gelasnya itu Ditaruh ya bun ya Agar pas gitu Pengukurannya Ini 300 ml air Ini masalah gula Seandainya anda menginginkan lebih manis lagi Silahkan ditambah Kalau menurut saya ini komposisinya Komposisinya sudah pas Menurut selera saya Tapi bila anda menginginkan Cucur yang lebih manis Silahkan ditambah Dan ini juga gula merah itu Sangat mempengaruhi warna Nanti setelah jadi cucurnya ya bun ya Apabila gula merahnya berwarna lebih gelap Atau lebih apa ya Hitam Jadinya cucur pun nanti akan lebih hitam bunda Lanjut Pertama-tama kita akan tuang 300 ml air 3 lembar daun pandan Daun pandan ini buat aroma Apabila tidak ada daun pandan Bisa diganti dengan vanili Tapi saran saya Tetap menggunakan daun pandan Karena ini kue tradisional Atau jajanan tradisional Indonesia Jadi khas dengan daun pandan Kita masukkan daun pandannya Lanjut Gula merahnya masukkan Kita masak gula merahnya Setelah semua gula merahnya larut Kita matikan api kompor Kita diamkan dulu sebentar Sekarang kita mulai membuat adonan cucurnya Kita masukkan tepung beras Masukkan tepung terigu Garam Dan disini gula putihnya kita masukkan Saya tadi lupa Mohon maaf Kita aduk tepung-tepungannya Kok tepung-tepungannya sih? Tepung terigu dan tepung berasnya Kita aduk dulu hingga rata Setelah air gula merahnya hangat-hangat kuku Ini telah hangat kuku ya bun ya Kita masukkan sedikit demi sedikit Sambil diaduk Seperti ini Masukkan lagi Ini tidak saya saring Karena kebeneran Gula merah saya Atau gula kelapanya itu bagus Tidak banyak kotorannya Jadi tidak saya saring Bila kebeneran nemuin Kelapa Gula kelapanya yang agak banyak Kotorannya itu harus disaring Ini bagus sekali Gula kelapanya Jadi tidak saya saring bunda Aduk terus Hingga tercampur rata Masukkan keseluruhan Air gula merahnya Tuh sama sekali Tidak ada kotorannya ya bun ya Bersih Karena gula merahnya bagus Aduk kembali Saya akan lanjutkan Mengaduknya menggunakan mixer Anda juga boleh menggunakan tangan langsung Seperti tadi Bila menggunakan mixer Dengan speed yang rendah Kita aduk lagi Sekitar 5 sampai 7 menit Setelah diaduk selama 5 menit Kita matikan mixer Lanjut sekarang Kita tutup dengan plastik Seperti ini Kita gunting pinggirannya Kalau tidak ada plastik Seperti ini Atau plastik web seperti ini Bisa menggunakan Kantong plastik yang bersih Intinya ditutup Atau juga ditutup dengan kain Juga tidak apa-apa Kita istirahatkan dulu Adonan cucurnya selama 20 menit Setelah 20 menit Sekarang kita lihat Kita buka plastiknya Nah seperti ini bunda Ada gelembung-gelembungnya Untuk menggorengnya Kita bebas Mau menggunakan ukuran Apa aja Atau segimana Anda mau membuatnya Besar atau kecil Bisa menggunakan Gelas kecil Gelas ukur Ataupun Sendok sayur Siapkan penggorengan Beri minyak secukupnya Ini biarkan dulu panas Abaikan penggorengan saya Yang dari jaman Jepang ya bunda Ini sebenarnya Penggorengan sudah lama Tidak saya pakai Saya simpan Eh karena ini Mau bikin cucur Jadinya ini Saya bersihkan kembali Dan saya pakai Abaikan ya bunda Penggorengan jaman Jepangnya Setelah minyak Betul-betul panas Adonan harus kerendam minyak Sedikit ya bunda Kita balik Bukan bund Pinggirannya Membentuk dia Tuang adonan Sekaligus ya bund ya Maksudnya Jangan pelan-pelan Tapi sekaligus Soor gitu Apa itu istilahnya Kita balik Wih Oke Jadikan bund Setelah matang Kita sisihkan Kita pinggirkan Oke Kita angkat Cantikkan Saya menggunakan Bukan cetakan Apa ukuran ya Ukuran gelas Sangat kecil Seperti ini Ini masuk Sesuai selera Besar kecilnya Balik Kita pinggirkan Atau kita sisihkan Agar minyaknya Turun ya bund ya Sekarang kita angkat Cucur tepung beras gula merah Ya bund ya Sekarang kita akan Plating cucurnya Saya menggunakan Empat lembar daun pandan Ini untuk garnish Mudah sekali Kita potong Tidak sama panjang Bedakan sedikit Kita susun Satu Tiga Empat Oke Seperti ini Lalu Bawahnya sini Kita kasih Semat Apa semat Ini saya menggunakan Bibi Seperti ini Kita taruh di Pojok piring Lanjut Sekarang kita susun cucurnya Di sini Sekarang kita akan coba buka Emang cucur itu berminyak ya bund ya Perhatikan bund Bersarang Ini lembut Juga kenyal Mantap lah pokoknya cucurnya Nah ini dia bu masakan kita kali ini Cucur tepung beras Cucur empuk dan bersarang Cara membuat kue cucur yang simple Jajanan tradisional atau makanan Indonesia Kue cucur empuk dan bersarang Selamat mencoba resep-resep dari saya Mudah-mudahan bisa menambah daftar menu keluarga Anda Terima kasih buat Anda yang telah menonton video saya Yang telah subscribe Yang belum subscribe Silahkan subscribe Like, comment, and share Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih